Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Durasi Tewok, Bransis Jadi sekarang aku baru habis Nge-review halte ketaburan ya Bransis Nah, untuk konten kali ini kita akan mencoba Nge-review salah satu halte Transjakarta ya Eh, halte Transjakarta, sorry Yaitu rute Transjakarta T11 ya Yaitu rute dari ketaburan hingga ke poris pelawan Itu kayaknya busnya udah mau datang itu Baru sampai Nah, aku mau sederhana ke sana ya Bransis Dulu kan aku nge-review itu dari bonsen ke poris ya Nah, kalau kamu penasaran Kamu bisa pilih di atas ya Oke, kita akan otw ke T11 ya Bransis Penasaran? Oke, let's go Ya, itu kayaknya busnya baru sampai deng Jadi dia baru turun ini Soalnya dia muter dulu Bransis Untuk poris ya Bransis Jadi kita langsung aja deng Biar gak penuh Tadi lumayan ramai banget sih penumpang T11 ya Nah, jadi seperti aku bilang Untuk T11 itu kita mulainya naiknya disini ya Di pintu G Kalau di hari Sabtu gak begitu rame banget sih penumpangnya Ya, pokoknya di antara pintu G dan H ya Tapi biasanya di pintu G sih Kalau untuk T11 ya Saat ini kita lagi nunggu bus T11 ya dulu deng Soalnya dia mau muter dulu Gak apa-apa lah, kita tunggu aja nih Soalnya kenapa gue milih hari weekend ya Supaya gak padat sih kalau di hari kerja Oke Kalau Sabtu kayaknya gak begitu rame sih Kalau siang ya Bransis Ini gue sengaja datangnya tuh di jam setengah satu Hampir setengah satu sih Setengah satu siang Terima kasih selamat menikmati 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 ini kita bentar kita mau keluar ke gerbang tol ini ya, karawaci 3 biasanya kebaikan pada tournya itu di halter islamin kalau enggak di plaza Eropa ya bener ya kita memasuki tour karawaci 3 ya oh iya kalau hal ke islamin itu masih kabupaten tanggerang kalau ke kanan itu kan ke karawaci super mall nah ini kita ke kiri ke halter islamin ya ini dia adalah halter islamin ada mamamu enggak sih dong? ini kayaknya macet banget ya ada gila doang ya? kamu kasih aja permainan enggak apa-apa deh oh iya ini kan kita masih di kabupaten tanggerang ya kalau hal ke islamin ke ini kan masih di berbatasan antara kabupaten dan kota tanggerang akhirnya kita udah sampai ke, ya masuk kota tanggerang sih ini kita masih di kabupaten tanggerang ya masuk kota tanggerang soalnya kalau di belakang itu kan ke Mall Karawaci ya sepertinya ke super mall ini masih macet banget soalnya ini ini masih macet banget soalnya ini jadi menangku ini menangku ini 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 Wauw, lancet banget tuh Wow, lancet yang luar biasa Wauw, lancet yang pahanggat Arak superman Kalo lancet Wauw, lancet yang luar biasa Wauw, lancet yang luar biasa selamat menikmati 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 Ya, nanti kita pas nanti di Polis, kita tinggal surat subuh sama Indonesia sih, makan siang aja di kawasan Terminal Polis Ini lumayan macet banget, ini kayaknya yang ke arah paksimu, lupanya, paksimu Terima kasih sudah menonton 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 Terima kasih sedan Terima kasih sudah menonton lagi ke Jakarta nah, ini dia kalau mau masuk ke terminal, lewat sini di dalamnya disitu ada ini, musholanya oke lah jadi kayak gitu ya Francis, kita review mengenai rute Transjakarta T11 ya dari Petamburan hingga Poris Pelawan ya, oke Francis kita udah selesai review T11 ya jadi sekarang itu rutenya tuh jadi perpendek, jadi Petamburan hingga ke Poris Pelawan kalau kita simpelnya itu adalah selipi Petamburan hingga ke Poris Pelawan ya nah, jadi untuk kenapa diperpendek mungkin supaya headway itu lebih cepat ya jadi sama kayak waktu B11 sih, waktu itu kan pancoran tubuh ya nah itu diperpendek hingga BNN karena jauh lebih cepat kalau kita misalnya mau ke Sumarekon berarti sama kayak T11 ini kalau misalnya dari Petamburan mungkin jauh lebih cepat kalau kita nanti ke Poris ya Francis kalau dari Bunsen itu agak lumayan jauh sih dan itu akan memakan waktu 2 jam lebih sih kalau misalnya dari Petamburan ya paling cuma 1,5 jam aja sih kalau kita dari Petamburan dan Poris Pelawan ya karena kan diperpendek Petamburan itu ya karena haltunya sudah jadi ya soalnya tadi barusan kita nge-review halte Teras Jakarta oke sebelum aku tutup pastikan jangan lupa di like, share, komen dan jangan lupa tekan tombol subscribe besokan tombol loncengnya agar ada notifikasi biar aku tetap setangat untuk membuat konten nah jadi sekarang kita berada di terminal terpadu ini ya Poris Pelawat jadi terminal Poris Pelawat ini kan melayani selain Tras Jakarta atau Tras Tayo Tanggerang nah itu juga melayani bus antar provinsi dan antar kota jadi kayak Juragan 99 bus PO Haryanto ya pokoknya ya walaupun gue gak begitu paham ya bus-bus provinsi ya tapi gue kan lebih pahamnya itu dalam kota ya kayak bus Teras Jakarta maupun bus Tras Tayo Tanggerang yaudahlah mau gitu aja ya untuk vlog kali ini ya trip Teras Jakarta konten P11 dan aku sengaja bikin kontennya itu di hari Sabtu supaya gak padat banget jadi ini aku bikin kontennya itu siang biar gak ramai banget kalau di sore itu kan padat banget ya jadi aku miliknya itu bikin kontennya itu siang aja jadi lebih longgar jadi gak penuh-penuh banget membludak gitu kalau sore pasti rame banget sih oke lah itu aja ya untuk video kali ini dan terima kasih sedang menonton di channel Wirasliwak Wassalamualaikum Profotologi gue berkati see you Arnie see you